Menko Polhuka Mahfud MD mengatakan pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk tragedi ganjuruan malam. Tim beranggotakan sejumlah pihak terkait dan diberi target tiga pekan ke depan. Dan berikut keterangan pers Mahfud MD. Baik saudara-saudara awam media dan masyarakat Indonesia atau masyarakat di seluruh dunia bahkan yang mengikuti acara ini atau konferensi persi ini dari kantor Kemenko Polhukam. Saya ingin menyampaikan beberapa keputusan rapat hari ini. Pemerintah Indonesia sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di ganjuruhan. Malam dalam pertandingan sepak bola yang telah menjatuhkan sampai saat ini. Yang telah diketahui korbannya tidak kurang dari 125. Kalau tidak bertambah, mudah-mudahan tidak bertambah karena sekarang masih ada yang di rumah sakit dan sebagainya. Kalau tidak bertambah, kita ini akan menjadi negara terbesar ketiga yang dunia per sepak bolaannya memakan korban. Besar di dunia. Pertama itu Peru, itu jumlah korbannya 328, lalu Ghana 126, dan yang ketiga Indonesia sekarang dengan jumlah 125 korban jiwa. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban. Dan memerintahkan kita untuk mengoraikan instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden. Sehingga disimpulkan hal-hal sesuai berikut. Satu, untuk mengungkap kasus atau peristiwa kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022. Maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Minko Perhukam. Yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan. Yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait. Kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media masal. Nanti akan diumumkan setepatnya. Itu yang tugasnya kira-kira akan bisa diselesaikan, diupayakan selesai dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Ada pun tugas atau langkah jangka pendek diminta kepada Polri agar dalam beberapa hari ke depan ini segera mengungkap pelaku yang terlibat tindak pidana. Karena tentunya sudah melilakan supaya segera diumumkan siapa pelaku pidana dari ini yang sudah memenuhi syarat untuk segera ditindak. Dan diminta Adal Polri melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di daerah setempat. Kepada Panglima TNI juga diminta melakukan tindakan cepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena di dalam video-video yang beredar ada juga TNI yang nampaknya melakukan tindakan berlebih dan di luar kewenangannya. Apakah video itu benar atau tidak, Panglima TNI akan segera meneliti dan mengumumkannya kepada kita semua. Kepada PSSI, supaya segera melakukan tindakan ke dalam secepatnya. Agar PSSI ini bisa dikendalikan secara baik. Kemudian pemerintah juga akan segera menyusulkan santunan sosial yang nanti akan dilakukan dalam satu atau dua hari ke depan tentang bentuk dan segala macam jenisnya. Kemudian, Menteri Kesehatan diminta melakukan atau memberikan pelayanan kesehatan dengan tidak dulu mempersoalkan biaya. Biar negara yang urus seluruh perawatan bagi yang sakit yang masih dirawat dan sebagainya. Nah, perlu obat ini, obat itu, perlu rumah sakit ini, rumah sakit itu, supaya dilakukan dengan baik termasuk di dalamnya trauma healing. Kemudian, kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, supaya secepatnya mengundang PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana daerah, dan lain-lain yang terkait untuk memastikan tegaknya perangkat. Kemudian, saya dilakukan dengan Bapak Presiden kemarin, Bapak Kapolri langsung menjalani juti. Kemarin, Bapak Kapolri bersama Bapak Menpora langsung, ya, seperti rekam-rekam ketahui, langsung mendatangi ke TKP langsung, melihat langsung bagaimana kondisi TKP. Kemudian, beliau langsung bersama Bapak Menpora, dinambing dengan Porkopinda Polajati, melihat langsung kondisi korban yang dirawat di rumah sakit. Bapak Juruan, ya, kemudian juga beliau bersempatan untuk kaujian, ya, kepada keluarga korban yang meninggal. Pertama malam harinya, langsung menjalani juti dengan Bapak Presiden, Bapak Kapolri, mengikuti rapat, Pak Timur dan Bapak Menteri PNK, dengan Pak Menpora, kemudian Porkopinda Polajati, dan juga hadir dari Wakil Ketua DPR, RI, ya, bersama tim investigasi dari Mampus Polri, untuk rapat langsung tentang langkah-langkah apa yang harus dikerjakan pada hari ini. Karena, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, saya mengupdate tentang langkah-langkah tim investigasi yang sudah bekerja pada kemarin malam, kemarin malam, NAPIS, LAFOR, sudah langsung melaksanakan kegiatan oleh TKP, dan hari ini juga lanjut melaksanakan kegiatan oleh TKP. hampir pada hari ini, ya, tim investigasi Polri, dari-dari skrim, akan melakukan pemeriksaan. Ya, beberapa saksi, antara lain, dari Direktur Elibe, kemudian, Ketua PSSI Jawa Timur, kemudian, Ketua Manitia Penjelenggara dari Arema, kemudian, Kadis Pora, Provinsi Jawa Timur. Yang insya Allah akan dintain keperangannya oleh tim penyidik hari ini. Terima kasih telah menonton!